Terdesak ekonomi dan terlilit utang, pemerintah ada seorang mama di kota Pekanbaru, Riau yang nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Tersangka melancarkan aksinya di sebuah Wisma Jalan Taskurun, Kecamatan Marpoyan, Damai, kota Pekanbaru. Seorang wanita berusia 42 tahun berhasil mencuri sepeda motor kenalannya. Sepeda motor korban dilarikan pelaku saat mereka berada di Wisma, tempat mereka berencana berkencan. Sebelumnya pelaku meminta meminjam uang kepada korban yang berprofesi sebagai tukang parkir, namun korban mengajak pelaku untuk berkencan. Saat tiba di Wisma, pelaku menyuruh korban untuk mandi. Saat itulah pelaku dibantu adiknya kemudian membawa kabur motor korban. Atas laporan korban, pelaku akhirnya ditangkap saat berada di rumahnya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sukajah di kota Pekanbaru. Kepada polisi, korban mengaku terpaksa membawa kabur motor korban karena terdesak masalah ekonomi. Bahwa sepeda motor dicuri oleh ureka bernama yang menjadikan uangnya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sukajah di hotel. Jalan Pembangunan Kecamatan Sukajah di hotel. Dan hari itu ada janjian mau menjadikan uangnya di BATS-350 ribu, tapi janjian di hotel. Sampai di hotel, rupanya siapa ini yang tersangkanya pelaku ini? Jadi yang menjadikan uangnya di Sikani. Tapi untuk korbanya disuruh sama si Ica itu mandi, pas yang mandi itulah, sepeda motor itu di juri lari kan ya. Motifnya itu kepentingan katanya anak itu apa, biaya sekolah anaknya kan, tetap melapor. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Bukit Raya. Pelaku dijerat pasal 363 KHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Fendi Rusli, Bukan Baru, Riau. Terima kasih telah menonton!